Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI Mekah sudah menyiapkan fasilitas untuk melayani Jemaah Haji Indonesia pada musim haji tahun ini. Dan informasinya dari Mekah Arab Saudi akan disampaikan langsung jurnalis Metro TV, Renggi Putrimah. Selamat pagi waktu Indonesia, Renggi. Seperti apa kesiapan KKHI Mekah dalam musim haji tahun ini, khususnya dalam menyambut puncak haji pada Juni mendatang? Ya, Febrian dan juga Pemirsa, untuk kesiapan baik dari segi fasilitas maupun tenaga kesehatan yang ada di Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI Dakar Mekah bisa dikatakan sudah siap. Karena memang layanan operasional di KKHI Dakar Mekah ini sudah berlangsung sejak 15 Mei lalu. Dan memang sudah ada sekitar 30 pasien yang dirawat dan 16 pasien yang dirujuk di rumah sakit di Mekah. Namun memang dari segi fasilitas, kami beberapa waktu lalu sempat mengunjungi KKHI Dakar Mekah dan melihat langsung kesiapan baik dari ruang IGD maupun beberapa ruang rawat inap yang ada di KKHI Dakar Mekah. Untuk menyambut puncak haji atau AROFA, memang KKHI Dakar Mekah terus menghimbau Jemaah Haji Indonesia untuk terus menjaga kesehatan. Dan kemudian tenaga kesehatan juga terus melakukan pendekatan-pendekatan kepada Jemaah Haji Indonesia untuk tidak terlalu memaksakan diri beribadah di Masjidil Haram dan beristirahat jika merasa lelah. Dan berikut kita simak pernyataan dari KASI Kesehatan Dakar Mekah, Nurul Jamal. Satu, kami fokus di promosi kesehatan yang masuk ke kotor-kotor di mana mereka nanti akan banyak bicara terkait bagaimana Jemaah Haji melakukan pembatasan aktivitas sehingga tidak kelelahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga fokus mendekatkan pelayanan kesehatan ke Jemaah Haji di sektor atau di kotor dengan klinik risti, poliklinik risti atau poli risti itu nanti dilakukan di sektor. Sehingga tidak perlu dibawa ke sini, Jemaahnya kita yang ke sana. Yang ketiga, mitigasi terkait penyakit jantung. Kenapa? Karena dari 14 yang sudah meninggal, ini 13-nya jantung. Jika kami melihat dari data terkini, di depan saya ini sebenarnya Gema dan Fabian ada layar yang menunjukkan real-time. Jadi, rencana kedatangan kloter Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua akan ada 20 kloter yang rencananya tiba di Bandara Jeddah pada hari ini, 26 Mei 2024. Sementara untuk total keseluruhan Jemaah Haji Indonesia kita yang sudah berada di Mekah Arab Saudi, ada kurang lebih sekitar 101 ribu Jemaah Haji Indonesia yang tersebar di ratusan hotel yang sudah disiapkan di lima wilayah di Mekah. Dan memang pergerakan tidak hanya terjadi dari kedatangan Jemaah Haji gelombang kedua, namun juga pergerakan Jemaah Haji Indonesia yang masih ada di Madinah. Jadi, memang akan terus bertambah Jemaah Haji Indonesia kita mendekati puncak Arafah pada Juni mendatang. Kemah, Fabian kembali ke studio. Baik, terima kasih Renggi Putrimah atas informasi Anda langsung dari Jeddah Arab Saudi. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.